Hi guys, selamat datang kembali di channel Oyen Games Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dong huwa, Battle Truck, The Heaven Ayo langsung aja ke alurnya Permesuri yang duduk di singgah sana tanduk naga memang bergerak Tapi gerakannya sepertinya tidak terlalu mencolok Dia duduk posisi setengah berbaring sebelumnya Ia menepuk kepala kelinci bingyun dan ekspresinya masih acu-ta'acu Melihat siang-siang yang yang mundur, dia dengan cepat menembak ke belakang Dia dengan cepat dan datang ke sisi Permesuri dengan kecepatan tercepat Lalu menangkupkan tinjunya Permesuri, sioyen telah ditangkap taishu sekarang Apakah anda tidak ingin membantunya? Permesuri menatap siang-siang yang yang berkata dengan cemas Ketika mendengar kata-kata itu, Permesuri mengangkat alisnya sedikit Dan kelembutan di matanya sedikit menghilang Auranya menyebar, digantikan oleh semacam kekuatan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga abadi puncak Maafkan saya Permesuri, saya hanya merasakan hidup sioyen lebih penting sekarang Dan tidak boleh membuang banyak waktu untuk menyelesaikan sioyen Karena taishu tidak memiliki keraguan untuk berperang Bahkan mungkin akan membunuhnya Jika anda membuang lebih banyak waktu, saya khawatir Jian-siang yang berkata perlahan Pada saat ini, klinci binyun juga mengangkat kepalanya Seolah-olah, di mata klinci binyun ada semacam semangat Dan sepertinya, dia juga tidak khawatir tentang sioyen Dia mengingat berbagai siksaan dan penghinaan sioyen kepadanya Dan ketidakpedulian Permesuri terhadapnya setelah sioyen muncul Karena itulah, dia menganggapnya sebagai keberuntungannya Dan sudah lama, dia berharap bahwa sioyen akan mati Jangan khawatir, dia sudah masuk sekarang Mungkin dia bisa mendapatkan seperti apa yang dia inginkan setelah dia masuk ke sarang taishu Permesuri berkata perlahan Sambil menatap sarang taishu Dan dia merasa bahwa ada keanehan di sarang raksasa taishu Yang mulia Permesuri, kami akan segera mundur untuk melawan taishu Karena pertempuran berdarah ini, jika dilanjutkan Semua orang kuat di dunia nyata suoyen akan segera jatuh Setelah anda berkata, apakah anda pernah berpikir Bahwa mereka harus memahami pentingnya pertempuran Dan mereka membutuhkan terobosan dalam perang Permesuri berkata perlahan Mendengar apa yang dikatakan Permesuri, siang-siang yang tertegun sejenak Tentara api merah bukanlah seperti apa yang diinginkan Permesuri Tetapi keinginan mereka dan telah diberi nama oleh Permesuri Namun, apa yang dilihat Permesuri adalah kesalahan dunia Dan dia bisa menghubungkan kesalahannya dengan taishu Dan kepengecutannya adalah masalah kemauan Siang-siang yang setuju dengan apa yang dia katakan Permesuri Matanya rumit, tetapi bukan merakukan pengaturan Permesuri Tetapi seolah-olah ia telah memperhatikan Bahwa perkembangan situasi saat ini sangat salah Dalam ingatannya, Permesuri tidak pernah membuat keputusan yang begitu mendadak Namun, Permesuri tampaknya telah menebak pikiran siang-siang yang Dan dalam keheningan, dia berbicara lagi Siang-siang, Anda harus memahami bahwa akhir dari beberapa cerita Sudah ditentukan sebelumnya Anda dan saya sama-sama menentang langit Setelah Anda melihat pertempuran tersebut Anda tahu bahwa banyak hal yang tidak dapat diubah Sekarang, kita telah mendekati akhir pertempuran Mengapa tidak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat? Setelah mendengar kata-kata Permesuri Akhirnya, siang-siang benar-benar mengerti Kisah yang diceritakan oleh Permesuri bukanlah orang atau benda Tetapi, kisah itu adalah akhir dunia Dan apa yang Permesuri katakan adalah takdir Yang ditetapkan dari dunianya tersuanyin Dan itulah takdir yang tidak bisa diubah Yang mulia, apakah benar dunianya tersuanyin hanyalah sebuah sub-dunia? Permesuri tersenyum ketika mendengar kata-kata itu Dan dengan lembut memainkan cemarinya yang halus Yang mulia, bisakah setiap orang melakukan kultifasi menjadi lebih mudah? Kata siang-siang yang sambil berpikir sejenak Melihat siang-siang yang berpikir, Permesuri menggelengkan kepalanya Bahkan jika mereka bisa menjadi kultifasi pedang Berapa banyak orang yang bisa menjadi pedang permesuri Untuk melanjutkan pertempuran Dan pada saat ini Ada ribuan orang yang telah melihatnya Tetapi tidak ada yang memberikan jawaban siang-siang yang Dan Permesuri menganggup puas Kakak, kami memiliki peluang Meski kami belum berhasil Tetapi kami juga tidak gagal Dan ini adalah akhir dari pertempuran Meskipun itu bukan yang terbaik Setelah menyelesaikan misi terakhir Permesuri berkata perlahan Tetapi dia diam ketika melihat siang-siang yang Karena apa yang dikatakan permesuri kepadanya Sudah menjadi jalan surga Dan ini adalah level yang seharusnya tidak dia sentuh Siang-siang yang akhirnya mengerti Bahwa permesuri telah melihat dari awal hingga akhir Dan dia ragu Melihat senyuman masam siang-siang yang Ini adalah ketidaktahuannya Tentu saja Saya tidak menyalahkannya Lagipula Hanya permesuri yang dapat melihat jalan surga Di seluruh dunia nyata suan yin Yang mulia Berapa banyak waktu yang tersisa Untuk melihat dunia nyata suan yin Jian-siang yang bertanya Jika dia pergi Permesuri menjawab Jian-siang yang tertekun sejenak Ketika permesuri menjawab Mungkinkah yang dimaksud Dia oleh permesuri adalah Xio Yen Tapi sekarang hidup dan mati Xio Yen Tidak dapat dipredisi Tetapi Permesuri tampaknya dapat menyimpulkan Bahwa Xio Yen tidak akan jatuh Melihat mata yang tenang Permesuri tidak memiliki terlalu banyak ekspresi Di wajahnya Apalagi Permesuri tidak terlihat senang atau sedih Tapi bisa juga Karena emosi batinnya terlalu rumit Menjadi mati rasa Kita harus berkorban Melihat Jian-siang yang Dia mengepakkan tinjunya erat-erat Meski dia tidak mau melakukannya Misterinya yang sangat nyata Ini bukan dunia kelahiran yang sebenarnya Tetapi tempat sub-dunia yang dilahirkan secara tidak sengaja oleh sensi Kami seharusnya tidak ada sejak awal Tetapi tidak seperti yang Anda pikirkan Dunia nyata Suan Yin tidak akan hilang Selama nafas Xio Yen masih ada Permesuri berkata Melihat penampilan Jian-siang yang mungkin dia berpikir terlalu serius Dunia nyata Suan Yin tidak akan menghilang Apakah itu yang dimaksud yang mulia? Xio Yen bingung Karena Xio Yen yang menentukan nasib dunia nyata Suan Yin Dan dunia nyata Suan Yin Akan memberikan sumber daya Untuk Xio Yen Dan jika dia dapat berkultivasi Ketingkat tertinggi Dia akan menerobos ke dewa pertempuran leluhur Jika dia menerobos Dewa pertempuran leluhur Dunia nyata Suan Yin akan hancur Tidak bisa menahan invasi apapun Dan umur makhluk hidup Juga akan sangat berkurang Melihat Xian-siang yang tersenyum kecut Dan berkata Hasil ini masih sangat buruk Ini adalah Satu-satunya pilihan dunia nyata Suan Yin Dan hanya dengan membuat pilihan ini Kami dapat membantu Sensi Jika Sensi kalah dari Taishu Dunia nyata Suan Yin akan hancur total Kekuatan Taishu bukanlah sesuatu Yang bisa dilawan oleh dunia nyata Suan Yin Sekarang kita menghadapi Taishu Dengan kekuatan semacam ini Tetapi mereka hanyalah tim terdepan Dan mereka datang hanya untuk Menjara sumber daya Mereka bukanlah kekuatan perang utama Yang sebenarnya Jika mereka adalah kekuatan tempur utama Dunia nyata Suan Yin sudah hancur sejak lama Begitu perang antar Dunia dimulai Itu akan menjadi konsumsi sumber daya yang gila-gilaan Dan yang bisa kita berikan kepada Sensi Adalah sumber daya Dan kita akan memberikan semua sumber daya kita Untuk mengalahkan Taishu Itu bukan pilihan Permesuri terus mengatakan Bahwa dia perlu merahasiakan hal ini Sosok yang menyangkut seluruh dunia nyata Suan Yin Sian Sian Yang memiliki hak untuk mengetahuinya Dan pada saat yang sama Permesuri juga ingin Agar Sian Sian Yang memahami Apa yang sedang terjadi sekarang Setelah mendapatkan jawaban dari Permesuri Sian Sian Yang mengerti Mengapa Permesuri seperti itu Tapi harapan diberikan kepada Sio Yan Yang masih dewa pertempuran Meski dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Tapi dia tetap dewa pertempuran Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah Sian Sian Yang melanjutkan Permesuri tersenyum ketika mendengar ini Bagaimana kita tidak percaya padanya Jika kita mempercayainya satu demi satu Dan saya sangat mempercayainya Permesuri sepertinya memikirkan Sio Yan Dengan senyum lembut di wajahnya Dan ada cahaya bintang di matanya Yang Mulia yakin bahwa dia tidak bertindak Secara emosional Dan dia tidak menyembunyikan dari Sian Sian Yang Saya selalu emosional Tidakkah Anda mengetahuinya Setelah mengikuti saya begitu lama Sian Sian Yang Ini sangat berbeda denganmu Mungkinkah kamu dikendalikan oleh Taisu Permesuri dengan nada bercanda berkata Mendengar itu Sian Sian Yang tersenyum kecut Ini benar-benar emosional Dan itu terlalu bisa diandalkan Sio Yan hanyalah dewa pertempuran Tanpa pasukan api merah dan permesuri Mustahil baginya untuk muncul di sini Meskipun memiliki banyak kartu truf Yang tak terhitung jumlahnya Dan kekuatan tempurnya sangat kuat Itu masih belum cukup Untuk mengubah kemenangan dalam perang Hanya dengan kekuatan Sio Yan saat ini Itu masih sulit Untuk bisa mengubah situasi perang Sian 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 Sian